Presiden Jokowi Dodo meminta insan pers untuk berinovasi dan transformasi digital guna memberikan informasi yang kredibel dan terpercaya di tengah banyaknya informasi yang beredar di masyarakat. Pernyataannya disampaikan Jokowi dalam sambutannya yang disampaikan secara virtual untuk memperingati Hari Pers Nasional, Rabu 9 Februari 2022. Jokowi menyebut Pers Indonesia merupakan lokomotif kemajuan bangsa yang menjadi inspirasi dan simpul perubahan. Oleh karena itu, Pers harus bisa mengikuti perubahan transformasi digital yang berjalan cepat. Jokowi menambahkan Pers juga harus berperan lebih tidak sekedar mengejar jumlah klik berita dan membuat berita viral. Perubahan drastis landscape persaingan media melahirkan berbagai persoalan yang pelik yang tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Ketua PWI. Munculnya sumber-sumber informasi alternatif, tumbuh suburnya tren informasi yang semata mengejar jumlah klik atau views, membanjirinya konten-konten yang hanya mengejar viral, masifnya informasi yang menyesatkan bahkan adu domba sehingga menimbulkan kebingungan dan bahkan perpecahan. Insan Pers yang saya banggakan. Dalam kondisi yang penuh tekanan ini, media-media mainstream, media-media arus utama harus secepatnya bertransformasi, harus semakin inovatif, meningkatkan teknologi untuk mengakselerasi pertumbuhan yang sehat. Terima kasih telah menonton!